Halo, selamat datang di channel Dunia Catur. Pada video kali ini, kita akan membahas trik pembukaan catur yang sangat mematikan. Kali ini, kita sebagai pemain putih. Permainan diawali dengan peon ke E4, dibalas dengan peon ke D5 mengajak pertukaran peon. Lalu kita balas dengan kuda ke F3. Jika lawan kalian tidak mau mengadu peon, melainkan membalas peon ke E5 seperti langkah permainan pada umumnya, kalian bisa mengakalinya dengan cara kuda melangkah terlebih dahulu ke F3. Nah, posisi kuda ini akan memblokir petak E5, sehingga pemain hitam tidak akan memajukan peonnya ke E5. Dan jika benar yang dilakukan hitam adalah memajukan peon ke D5, maka kalian dapat menjalankan trik ini dengan peon ke E4. Di sini, besar kemungkinan hitam akan memakan peon karena gratis dan sekaligus mengancam kuda putih. Jika peon kali peon, kita balas dengan kuda ke G5, mengancam kembali peon putih. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan hitam untuk melindungi peonnya. Pertama, bisa dengan gajah ke F5, atau menteri ke D5, atau dengan peon ke F5, atau langkah yang paling umum digunakan adalah dengan kuda ke F6. Oke, pertama saya akan bahas jika kuda ke F6. Ya, pertama kita ancam peonnya dengan memajukan peon ke D3. Di sini, kita memancing hitam agar memakan peon, dengan tujuan agar gajah kita keluar, dan sekaligus melindungi menteri dari serangan menteri hitam. Jika benar, hitam peon kali peon, maka gajah kali peon. Cara ini adalah trik halus membangun serangan tersembunyi, karena nantinya kita dapat melakukan discover skak pada raja dan menteri sekaligus. Lalu hitam biasanya akan mengusir gajah dengan peon ke H6. Nah, di sini kita lancarkan serangan dengan pengorbanan kuda kali peon, mengancam menteri dan benteng. Di sini otomatis raja kali kuda, lalu gajah ke G6, skak raja, sekaligus menyerang menteri hitam dengan menteri. Di sini hitam terpaksa memakan gajah, raja kali gajah, dan kita makan menterinya yang gratis ini. Hmm, lumayan bukan? Mengorbankan gajah dan kuda demi mendapatkan menteri, dan menghancurkan pertahanan putih. Jadi teman-teman, itulah yang akan terjadi jika di awal tadi, hitam melindungi peon dengan kudanya. Lalu bagaimana jika hitam melindungi peon dengan gajah? Jika gajah ke F5 melindungi peon, kita majukan kuda ke C3, mengancam peon hitam. Lalu hitam biasanya akan menambah perlindungan peon dengan kuda ke F6. Kita majukan saja menteri ke E2, menambah serangan pada peon E4. Jika hitam memajukan menterinya ke D4, bermaksud menambah perlindungan peon, maka menteri kita ke B5, skak sekaligus mengancam gajah, dan peon B7. Langkah terbaik hitam adalah memendurkan gajah ke D7, sekaligus menyerang menteri kita. Lalu kita makan saja peon B7, mengancam benteng. Hitam akan melindungi bentengnya, sekaligus menyerang menteri dengan gajah ke C6. Kemudian kita balas dengan gajah ke B5, memangku gajah hitam. Jika menteri mundur melindungi gajahnya, maka ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Pertama, jika menteri kali benteng, gajah kali menteri, gajah kali menteri, skak, dan kuda kali gajah, maka menukarkan gajah dengan benteng lumayan menguntungkan, bukan? Atau pilihan lain, jika kalian ingin mempertahankan menteri, terlebih dahulu makan gajahnya dengan gajah. Jika hitam menteri kali gajah, jika hitam menteri kali gajah, maka menteri ke C8, dan skak, maka menukarkan gajah dengan menteri. Jadi kemungkinan hitam tidak akan memakan gajah dengan menterinya, tapi memakan gajah dengan kuda. Kuda kali gajah, maka menteri kali benteng, skak. Kuda mundur melindungi raja, kuda kali pion, kuda kali kuda, dan menteri kali kuda. Disini putih memenangkan posisi dan unggul satu benteng. Kemudian kita kembali ke belakang. Bagaimana jika hitam melindungi pionnya dengan menteri ke D5, sekaligus menyerang kuda? Oke caranya, majukan saja pion ke D3, mengancam pion sekaligus melindungi kuda dengan gajah. Lalu hitam biasanya memakan pion karena akan membuka jalan menterinya menyerang pion G2. Lalu biarkan saja pion G2 ini tidak terlindungi dengan gajah kali pion. Dan jika menteri kali pion, gajah ke E4, dan menteri hitam terjebak. Langkah terbaik satu-satunya hitam adalah dengan menteri ke G4, karena jika menteri ke G4, menteri kali menteri, gajah kali menteri, dan gajah kali pion, mengancam benteng. Oke, disini kita unggul satu benteng ya teman-teman. Kemudian kita kembali ke belakang. Bagaimana jika hitam melindungi pionnya dengan pion ke F5? Balas saja dengan gajah ke C4, menyerang hitam di petak F7. Langkah terbaik hitam adalah dengan kuda ke H6, melindungi petak F7. Lalu balas dengan pion ke D3, menyerang pion sekaligus membuka jalan keluar gajah. Jika pion kali pion, jangan terburu-buru memakan pionnya. Lakukan rokade pendek terlebih dahulu untuk mengamankan raja dan mengaktifkan benteng. Hitam pion kali pion, dan menteri kali pion. Posisi ini sangat menguntungkan putih. Coba perhatikan. Perwira putih semuanya berada pada posisi terbuka dan sangat aktif menyerang. Sementara hitam, semua perwiranya masih berada pada posisi lockdown. Jadi bisa dipastikan putih unggul dan menguasai permainan. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan trik pembukaan catur mematikan. Tonton juga video-video dunia catur lainnya dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya!